Banjir yang melanda kota Surabaya beberapa hari terakhir membuat wali kota Surabaya, Tririsma, hari ini melakukan evaluasi. Risma menduga banjir diakibatkan oleh gorong-gorong yang tidak berfungsi normal. Risma pun turun memeriksa sejumlah gorong-gorong untuk mencari tahu penyebab pasti banjir. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter yang melanda sejumlah kawasan di Surabaya menjadi evaluasi tersendiri bagi wali kota Surabaya Tririsma hari ini. Kenangan air yang sudah mulai surut membuat warga mulai melakukan bersih-bersih perabotan rumah tangga yang sebelumnya basah karena air hujan. Menurut warga, banjir yang terjadi kemarin merupakan banjir terparah meski lingkungan mereka menjadi langganan banjir. Ketinggian air mulai dari 1 hingga 2 meter masuk ke rumah warga dan menutup akses jalan. Untuk menangani masalah ini, Risma langsung memeriksa tiga saluran air di tiga lokasi berbeda yang diduga tak berfungsi maksimal. Saluran air ini diantaranya adalah di Jalan Gubernur Suryo, Jalan Dharma Wangsa, dan Taman Mayangkara. Dalam kesempatan ini, Risma juga memberi arahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati agar membuka tutup saluran yang tidak berfungsi. Risma bahkan menyuruh Erna masuk gorong-gorong untuk mengecek apakah ada sumbatan atau tidak. Ini posisinya itu tinggi gini, gak sama dengan ini. Ini lebih tinggi. Karena gak mungkin, kalau ini berarti itu jual sekali di situ. Aku yakin itu posisinya begini. Ini setuju tinggi. Sementara, bagi sebagian warga terdampak banjir, seperti Kelurahan Duku Kupang Barat mengantisipasi banjir susulan dengan menyiapkan papan dek untuk menahan air banjir masuk ke dalam rumah. Menurut warga, tinggi volume air dikarenakan ada sejumlah saluran gorong-gorong yang salah fungsi. Ini gorong-gorong ini berkurang. Terus sekarang ada pembangunan gorong-gorong yang dari Juku Kupang Timur masuk ke sini, sini banjir lagi. Banjir lagi. Ini lebih parah atau gimana? Lebih parah. Seperti diketahui, kota Surabaya beberapa hari terakhir dilanda banjir besar setiap kali hujan res turun. Sejumlah ruas protokol terendam banjir, bahkan mengenangi rumah sakit Islam di Jalan Ahmad Yani serta pertokohan di kawasan Jalan Majen Sungkono. Luqman Rosak, Surabaya